Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Adil Dimana di video kali ini Sang Ratu Adil mengungkapkan Harta adalah ujian bagi kamu Tidak usah panjang lebar dan basah basi Langsung saja masuk ke dalam inti video Jadi kebanyakan orang yang hidup di dunia ini Mereka semua mencari kesuksesan demi harta Kesuksesan demi uang Karena apa? Karena uang adalah salah satu media Pelicin dalam proses kehidupan ini Dimana dalam ajaran agama apapun Menyatakan bahwasannya Harta, uang adalah ujian Karena apa segala sesuatu Harta ataupun uang yang kita dapatkan Dari mana asalnya pun Semuanya akan dipertanggungjawabkan Dari mana asal uang itu Untuk apa uang itu Semuanya akan dipertanggungjawabkan Dan dimana Ratu Adil ini sudah mengungkapkan Bahwasannya uang adalah ujian bagi kita Dimana Banyak orang-orang yang beruang Mereka berfoya-foya Main ke kafe Menghabiskan waktu di kafe Lalu pesen BO Dan lain sebagainya Sehingga uang yang mereka miliki Harta yang mereka miliki Mereka gunakan untuk berbuah dosa Mereka gunakan untuk bermaksiat Dan padahal Kalau mereka berhubungan intim seperti itu Bergontaganti orang Itu bisa menyebabkan penyakit Bisa menyebabkan penyakit Jadi Banyak orang juga Di luar sana Menyalahgunakan harta mereka Menyalahgunakan uang mereka Tapi memang ada Sebagian orang Yang mempergunakan hartanya Mempergunakan uangnya Untuk kebaikan Dimana banyak orang Yang hidup di dunia ini Mereka menginginkan Kesuksesan Menginginkan uang Yang berlimpah-limpah Menginginkan harta Karena apa? Karena dengan adanya harta dan uang Mereka bisa berkuasa Tanpa harta dan uang Mereka tidak berkuasa Karena di zaman sekarang Bukan zaman dahulu Bukan zaman kerajaan terdahulu Dimana zaman kerajaan terdahulu Orang yang sakti Orang yang berilmu tinggi Mereka yang berkuasa Tapi di zaman sekarang ini Bukan ilmu kesaktian Yang dipergunakan Tapi harta Yang memiliki kedudukan tinggi Karena semuanya Apa-apa membutuhkan uang Apa-apa membutuhkan harta Dimana Banyak orang Ingin mengejar harta Terus kalau saya Membahas masalah harta Adalah ujian Kalian jangan berpikir Seperti ini loh ya Wah kalau harta Itu ujian Uang itu ujian Wah aku tak jadi miskin aja Wah aku tak jadi kere aja Wah aku tak jadi melarat aja Tidak boleh Tidak boleh punya pikiran Seperti itu Karena apa Kaya dan miskin Itu bisa dirubah Saya mengungkapkan Bahwasannya harta Adalah ujian Karena harta Bisa menjadi Salah satu Cara Untuk menguji Coba manusia Tapi jangan berpikiran Kamu mau menjadi Orang miskin ya Karena Dengan kamu Menjadi orang miskin Maka kamu tidak akan Bisa memberkati Orang lain Dengan kamu Menjadi miskin Maka kamu Senang Di dalam Keterbatasanmu Mau beli motor Bagus Tidak bisa Mau beli rumah Tidak bisa Mau beli mobil Tidak bisa Mau beli apa-apa Tidak bisa Karena miskin Jadi jangan pernah Berpatokan Jadi miskin Kalau bisa Jadilah kaya Milikilah prinsip Seperti ini Saya Mau jadi kaya Saya Mau diberkati Tuhan Lebih lagi Dan saya Akan Menjadi Saluran berkat Kepada orang lain Semuanya itu Demi Memuliakan Nama Tuhan Semata-mata Untuk Memuliakan Nama Tuhan Bukan untuk Diri sendiri Jadi Jangan Berpatokan Kepada Kemiskinan Karena apa Sesuai Kitab-kitab Suci saja Dari Awal mulanya Kita Para manusia Kita Hamba Tuhan Kita Diperintahkan Berkuasa Di atas Bumi Beranak Cuculah Dan berkuasa Di atas Bumi Bagaimana Kita Mau Bisa Berkuasa Kalau Saja Kita Tak Punya Cara Kita Tak Punya Media Untuk Berkuasa Bagaimana Kita Berkuasa Kalau Kita Tak Punya Harta Tak Punya Uang Untuk Berkuasa Jadi Kamu Harus Tetap Punya Prinsip Diberkati Dan Menjadi Berkat Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Jangan Jangan Punya Prinsip Aku Tak Jadi Kere Wae Aku Tak Jadi Miskin Wae Jangan Karena Apa Orang Miskin Orang Kere Sebenarnya Dia Tidak Berkuasa Padahal Tuhan Sendiri Memerintahkan Supaya Kita Manusia Berkuasa Kita Adalah Penguasa Kita Bukan Budak Kita Yang Berkuasa Dan Kalian Juga Perlu Tahu Bahwasanya Dengan Adanya Berkat Dengan Adanya Harta Dan Uang Bisa Menjadi Kebaikan Kebaikan Dan Kebaikan Banyak Lagi Maka Dari Itu Masalah Harta Dan Uang Itu Tidak Mempengaruhi Yang Jadi Pengaruh Adalah Keimanan Manusianya Apakah Iman Manusia Itu Kuat Di Dalam Menahan Hasrat Duniawi Di Dalam Menahan Hawa Napsu Duniawi Apakah Orang Itu Sanggup Mempergunakan Keuangan Mempergunakan Harta Untuk Kebaikan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Dan Apakah Orang Itu Tergiur Dengan Duniawi Tergiur Oleh Hasrat Duniawi Sehingga Mereka Melakukan Dosa Dosa Dan Dosa Semuanya Tidak Tergantung Pada Hartanya Karena Harta Dan Uang Itu Benda Mati Mereka Tidak Memiliki Pikiran Mereka Tidak Hidup Semuanya Tergantung Kepada Keimanan Orang Yang Memiliki Harta Itu Semuanya Tergantung Pada Orangnya Yang Memiliki Uang Itu Apakah Dia Beriman Kuat Atau Tidak Sekian Informasi Dari Saya Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Channel Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Terima Tidak